Intro Sejatinya memiliki pasangan hidup adalah keinginan setiap manusia Terlebih jika kita dapat menghabiskan sisa waktu bersama orang terkasih Tetapi bagi sebagian orang memiliki pasangan atau teman hidup tidak harus selalu berasal dari hal umum Orang-orang berikut ini justru memilih benda atau binatang untuk dijadikan teman hidup Layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai Mereka memperlakukan pasangan hidup mereka dengan penuh kasih sayang Beberapa bahkan sudah hidup bertahun-tahun bersama pasangan aneh yang mereka pilih Memirsa, berikut kami rangkumkan 7 teman hidup teraneh di dunia untuk Anda Sersi on the spot Intro Susan Hanks menghabiskan waktunya selama 14 tahun untuk hidup bersama manekin Setiap harinya, sepulang bekerja sebagai art director di sebuah perusahaan di Colorado ini Susan merawat keluarga manekinnya Gani Chonshi sebagai suaminya dan Mary Margaret sebagai anaknya Dalam kurun waktu itu, ia telah melakukan perjalanan sejauh 16.000 km ke seluruh Amerika Dan beberapa negara lainnya untuk mengambil posa bersama dua manekin yang dicintainya ini Semua ini ia lakukan sebagai bagian dari sebuah proyek seni Bernama Life Once Removed Kisah bermula ketika ibunya menceramahi Susan tentang arti penting pernikahan dan asmera Merasa bosan mendengar ceramah dari sang ibu Malam itu, Susan yang kebetulan lewat di depan sebuah toko Menyadari bahwa ia bisa membeli sebuah keluarga Ia pun tertarik untuk membeli dua menekin yang dijual di toko ini Tak peduli seberapa gila ide yang dimilikinya untuk membentuk sebuah keluarga Wajah Susan tampak selalu sumringah saat berposa dengan keluarga bonekanya Ia ingin menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupannya sendiri Namun tentu saja, apa yang dilakukannya menuai beragam pendapat Beberapa tampak terkejut dengan ide gilanya Dan tahu sedikit pula yang langsung tertawa saat mendengar kisahnya Terobsesi oleh cinta yang sempurna Seorang pakar robotika Jepang bernama Letro Menciptakan karakter robot perempuan menyerupai manusia Robot ini diberi nama Aiko Dalam terminologi Jepang berarti cinta Demi Aiko, Trung rela berkorban apa saja Tak cukup hanya dengan menguras isi tabungan seumur hidupnya Ia bahkan mencari pinjaman juga menjual mobilnya Setidaknya ia menguras dana 225 juta rupiah Untuk menciptakan mesin bernyawa yang luar biasa ini Aiko dibekali dengan kemampuan layaknya manusia Ia bisa berhitung, menguasai setidaknya 13 ribu kosa kata Dwi bahasa, Inggris dan Jepang Serta mampu mengenali wajah, membaca surat kabar Serta memberi pengarahan Aiko juga memiliki sisi-sisi sensitif manusia Ia bisa bereaksi jika diberi kasih sayang atau disakiti Trung masih akan terus menyempurnakan kemampuan Aiko Dengan menambah beberapa software baru Trung bermimpi jika suatu saat ia terserang penyakit jantung Dan dirawat 24 jam Ia ingin Aiko yang merawatnya Siapapun yang tinggal di Elm Washington Tampaknya harus berhati-hati dalam memarkir mobilnya Karena seorang pria bernama Edward Smith Bisa saja mencuri kesempatan untuk memadukasi dengan kendaraan tersebut Edward adalah seorang pecinta mobil tua Ia mengaku telah menjalin hubungan intim dengan seribu mobil Selama hidupnya, pria 62 tahun ini mengaku bahwa dirinya tidak pernah tertarik pada manusia Edward sudah jatuh hati pada mobil tua yang menurutnya terlihat seksi dan menggairahkan Edward secara terbuka mengatakan bahwa dirinya sekarang sedang berhubungan serius Dengan mobil tua yang disebut Vanilla Mobil buatan 1973 yang disebut Cinnamon Dan mobil buatan 1993 yang disebut Splash Namun bagi Edward, Vanilla adalah satu-satunya pemilik hatinya Edward merasa setiap kali ia menyentuh Vanilla Ada energi kuat yang datang dari mobil ini Makin ia tahu bahwa kekasihnya tidak dapat berbicara dengannya Edward yakin bahwa Vanilla juga merasakan apa yang dirasakannya Barang pria muda berusia 21 tahun bernama Mark menjadi salah satu pria unik Orang mengenalnya jika ia tergila-gila dengan balon besar yang semuanya berbentuk binatang Padahal balon binatang ini merupakan benda yang kerap digunakan sebagai mainan anak-anak saat berada di dalam kolam renang Tak hanya tergila-gila Mark juga dikabarkan telah menganggap balon binatang ini sebagai cinta sejatinya Ia tak segan menganggap balon-balon binatang ini sebagai kekasihnya sendiri Ia bahkan telah mengoleksi beberapa balon binatang di rumahnya Kegilaannya dengan balon binatang dimulai ketika ia merasakan jatuh cinta Dengan sebuah balon berbentuk naga yang ia namakan Lila Saat itu usianya masih 14 tahun Dan saat usianya kini memasuki angka 21 tahun Ternyata ia masih menyimpan tahap cinta yang besar pada balon binatang Ia bahkan tak suka mencium Bahkan berpelukan dengan balon-balon ini Seorang pria di Amerika Serikat memilih untuk menikah dengan boneka Pernikahan tak lazim ini telah berjalan selama 13 tahun Pria dengan nama samaran Dave Card ini menjadi pemberitaan Karena kisah hidupnya yang nyentrik Kepada media setempat, Dave Card menceritakan awal mula kegemarannya terhadap boneka Yang kini menjadi pasangan hidupnya Dave Card harus menabung selama 1,5 tahun untuk membeli sebuah boneka perempuan Seharga 6.000 dolar atau setara 70 juta rupiah Boneka yang dia dapatkan pada tahun 2000 ini diberi nama Sidore Kuroneko Dave Card sendiri yang menentukan bentuk wajah, bentuk tubuh, warna mata, makeup, warna kulit, hingga ukuran payudara Secara anatomi tubuh, Sidore memang sangat menyerupai manusia Kulitnya sangat halus meski terbuat dari silikon Meski hanya sebuah boneka, Dave Card melihatnya sebagai pasangan hidup seperti layaknya pasangan suami istri Keputusannya untuk menjalin hubungan dengan Sidore ini bukan tanpa alasan Sebelumnya, Dave Card pernah menjalin hubungan dengan perempuan biasa beberapa kali Namun selalu gagal Selain hidup bersama Sidore, Dave Card juga membeli sebuah boneka lainnya dari Rusia Menurut Dave Card, boneka kedua bernama Elena ini merupakan teman bagi Sidore Keduanya dipakaikan baju yang berbeda-beda 31 Januari 2010 lalu, seorang gadis asal Inggris bernama Hermione Way Mengumumkan pertunangannya dengan teman hidupnya Yakni sebuah laptop Laptop bernama Alex ini telah menjadi teman hidupnya selama beberapa tahun Beberapa orang menganggap gadis ini tidak waras, tapi Hermione tidak peduli Ia semakin menunjukkan kecintaannya terhadap laptop miliknya ini Hermione bahkan berharap hukum di negaranya bisa melegalkan pernikahan dengan benda mati Ibu Hermione sendiri mengakui tak keberatan dengan pilihan putrinya ini Laginya, kebahagiaan Hermione adalah hal terpenting, tak peduli apapun pilihannya Hermione memerlakukan Alex layaknya manusia Ia mengajaknya berjalan-jalan, berbicara dengannya, makan bersamanya Bahkan tidur pun Hermione tidak pernah meninggalkan Alex si laptop Rainer Dulegni sangat mencintai patung dewa Yunani Andonis Yang telah dibelinya dengan harga 395 pounds per ling atau sekitar 7,5 juta rupiah Ia kemudian menamakan patung dewa ini dengan nama Hans Kini, perempuan 42 tahun ini menghabiskan waktunya berjam-jam setiap hari bersama pacar bonekanya Rainer sering mengajak Hans membaca dan berbicara Ia berusaha menjaganya tetap berada di sampingnya saat makan malam dan menonton televisi Ia mengaku suka mencium dan membelai Hans Sambil membayangkan mereka berjalan di padang rumput atau pinggir pantai Meski begitu, Rainer mengaku jika ia tidak pernah bisa menikahi Hans Karena ia tidak bisa setia padanya Pemirsa, itulah 7 teman hidup teraneh di dunia Hansi on the spot